kalian bisa paham tentang teknis pelaksanaan nanti untuk PAS baik, nanti sebenarnya harusnya akan ada ditampilkan untuk aktif kalian PAS, tapi nanti pasti akan disotialisasikan sebelumnya sebelum PAS kepada kalian mungkin dalam melalui surat tapi paling tidak hari ini Bapak akan mencoba mensimulasikan bagaimana teknis pengerjakan PAS yang tahun ini atau semester ini kalian mengerjakannya dengan dua tipe soal, yang pertama adalah pilihan ganda yang mempunyai satu jawaban benar ya, jadi bukan pilihan ganda yang multi, nah pilihan ganda yang biasa kalian kerjakan pilihan ABCD, dan satu jenis soal urayan, dimana soal urayan disitu nanti kalian akan mengupload jawabannya, ya jadi langkah untuk kalian dan pertama kalian biasa dulu mengaksesnya menggunakan oh iya jadi kalau kalian mau mempunyai dua device jadi ada laptop ada handphone nanti Bapak akan jelaskan atau simulasikan kedua-duanya jadi kalau kalian nanti Pak, saya di rumah adanya handphone saja ya sudah berarti zoomnya dan G-Schoolnya diakses melalui satu device itu kalau hanya memiliki handphone saja karena kan pasti kalian di rumah ada yang punya adik, ada yang punya kakak gitu ya mungkin waktunya bersamaan sehingga harus dibagi-bagi dan sebagainya intinya kalian harus mempunyai satu device utama yang memang kalian pakai untuk PAS jangan sampai tidak punya oh nanti saya nunggu dulu nunggu kakak saya selesai jangan jadi usahakan sudah ada device-nya handphone jenis apapun juga insya Allah bisa kok gak harus handphone yang mahal gitu artinya yang bisa terkoneksi dengan internet itu saja cukup dan mempunyai browser itu cukup oke jadi kalian bisa mengaksesnya melalui login.gaskul.net nah untuk PAS kali ini mohon kalian mengaksesnya menggunakan browser kalau nanti kalian menggunakan aplikasi yang dulu pernah di install Bapak sarankan untuk di uninstall dulu apalagi banyak versinya ya waktunya sudah di install misalkan nah ini khawatir khawatir saja sebenarnya khawatir saja aplikasi tersebut yang kemarin Bapak dan teman-teman di ASKUL kembangkan itu belum apa mengakomodir dari pas kita hari ini jadi saat ini jadi kalian pergunakan web browser saja mau itu Chrome mau itu Mozilla boleh gitu ya atau kalau yang menggunakan iPhone kan pakai Safari insya Allah bisa semua oke aksesnya biasa melalui geskul.net gitu ya di web browser kalian diketikan ingat web browser ya nak bukan 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 Google gitu ya jadi kan ada ada aplikasi Google ada web browser Chrome jadi menggunakan web browser oke jadi akses pertama ada login geskul.net lalu kalian sign in gitu ya menggunakan email dan password yang sudah diberikan nah maka setelah kalian login nanti disana akan ada ini saat ini sudah Bapak berikan seperti ini ya ada soal nah satu tugas belum diikuti ada soal namanya tes soal simulasi geskul ya ini untuk yang PAS mungkin sudah ada 85 lebih ya yang mengikut disini ya sudah lebih dari 85an nah tolong kalian yang nanti setelah ini mau mencoba silahkan nah setelah login kalian cek lagi tadi ya di bagian sini ada tugas yang belum diikuti gitu ya kalian klik saja lalu disini pilih dan biasa kalian klik ikuti dulu jadi langkah pertama pasti mengklik ikuti dulu baru akan ada tombol start gitu ya kalau sudah waktunya sudah dimulai gitu kalau belum nanti dia akan kembali dulu ke halaman utama yang ada di home sini nah di bagian di bagian sini nah seperti ini jadi kalian bisa langsung klik soal yang ada disini lalu ikuti dengan cara klik start nah jadi soal nanti akan terdiri menjadi satu paket ya dimana dalamnya ada PG dan SI ini bapak kasih contoh untuk soal yang 3 PG dan 2 SI seperti ini ini ada 5 soal ada 5 soal nah ini untuk yang kelas 7 juga kan baru ya nah seperti ini kalian kalau mau mengecek jawaban kalian cukup klik di tengahnya sini maka akan tertampil rekap jawaban kalian ini bapak belum menjawab apapun di 5 soal yang diberikan sehingga disini tulisannya kosong nanti di akhir pastikan semua sudah terisi gitu ya supaya tidak kosong disitu nah soal akan diberikan secara acak dengan dengan soal yang mungkin berbeda dengan dengan temannya gitu ya tetapi kisih-kisihnya sama nah ini contohnya nih nomor 1 pasti kalau kalian buka nomor 1 kalian akan berbeda mungkin tidak tidak seperti ini ya akan berbeda dengan teman kalian yang lain gitu nah ini contohnya setelah kalian baca pastikan jawabannya ada disitu ABCD lalu kalian jawab begitu ya begitu seterusnya kemudian yang nomor 2 gitu kan dan nomor 3 jangan seperti ini oke selesai menjawab pilihan ganda nah kalian bisa cek lagi disini oh ya jawabannya sudah masuk ya tinggal SI ya nanti beda-beda ya ada yang 30 PG ada yang 5 SI ada yang 35 PG 5 SI tergantung paket soal yang nanti diberikan jadi jangan jangan kaget kalau ada yang 1 40 nomor yang 1 35 nomor gitu ya oke tergantung dari bidang studinya atau mata pelajarannya nah ini sudah sampai nomor 4 sudah ada tanda SI berarti nomor 4 ini dikerjakan dengan cara menjawab menggunakan foto mengunggah foto jawaban kalian yang kalian tuliskan di kertas atau di buku jawaban ya jadi untuk soal SI ini menjawabnya tidak di sini tidak memilih ABCD ya tidak memilih ABCD di sini ya jadi kalian harus mengetikannya atau harus menuliskannya dulu di kertas atau di di mana di buku gitu ya di kertas atau di di buku kalian gitu contohnya gitu ya Bapak akan mencoba menjawab soal ya soal nomor satu ini gitu misalkan ya nah soal nomor satu ini Bapak jawab di kertas gitu Bapak jawab di kertas ya bentar Bapak tulis kan jawaban Bapak di kertas gitu ya WA siapa oke nah ini soal JAE soal jawaban nomor satu nomor satu SI adalah oke 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 seperti ini jadi kalian menjawab dulu di kertas dimana nanti jawaban kalian yang sudah dituliskan di kertas itu kalian foto ya kalian foto terlebih dahulu jadi kalau sudah apa namanya sudah menuliskan sudah menulis jawabannya lalu jangan lupa di foto nah ini nanti seperti ya ini Bapak kan foto dulu yang ada di jawaban Bapak foto jawaban Bapak yang ada di handphone ya oke berarti Bapak foto dulu ya oke sekarang Bapak sedang melakukan proses pemfotoan ya waktu mungkin terus berjalan tetapi kalian perlu memaksimalkan juga waktu yang kalian miliki jangan sampai habis ya waktunya gitu jangan sampai habis waktunya untuk menjawab SI saja jadi ada PG tadi yang sudah dijawab baru kalian fokus ke SI nya atau kalian mau mengerjakan SI nya duluan juga gak apa-apa gak masalah SI nya terlebih dahulu dikerjakan boleh kalau sudah selesai nanti berikutnya di pilihan gandanya boleh juga gak apa-apa itu tergantung kalian mengatur cara menjawab ujian atau PAS kalian ya oke nah berikutnya berikutnya kalau kalian menggunakan handphone untuk memotonya berarti kalian perlu perlu memindahkan dulu foto jawaban kalian yang sudah kalian kerjakan ke laptop kalian dulu kalau menggunakan kalau kalian mengakses G-School nya menggunakan laptop ini contohnya sekarang ya bapak mengakses soal G-School nya atau mengerjakan G-School nya itu kan menggunakan laptop ya sehingga sehingga jawaban esai bapak harus bapak foto dulu menggunakan handphone berarti nanti akan ada proses pemindahan dulu dari handphone ke laptop file nya tadi agak lama karena memang bapak harus memindahkan dulu nah cara menjawabnya seperti ini ini nomor 4 ya kalian klik yang di bagian sini tanda apa namanya klip ya di klik di sini maka akan ada dua akan ada dua tombol ya dua tombol di sini ada tombol kamera ada tombol oke ada tombol upload kalau kalian mengakses G-School nya menggunakan handphone maka kalian bisa langsung memfotonya tidak perlu memindahkan hasil fotonya ke laptop dulu karena kalian mengaksesnya di handphone tapi karena bapak ini menggunakan laptop maka bapak harus menguploadnya dulu jadi di sini klik upload ya lalu dia akan meminta dimana sih tempat tempatnya ya tempat jawabannya nah ini contohnya ini bapak sudah memfoto tadi dan sudah menuliskan nah ini jawaban nomor satu disini oke bapak klik ya lalu dia akan mengupload disini jadi tulisan link disini akan otomatis terisi saat jawaban kita sudah berhasil di upload ya jawaban kita sudah berhasil di upload akan ada tulisan tadi belum ada ya sekarang sudah ada berarti kalau sudah ada jawaban kita sudah masuk dan sudah diterima oleh G-School lalu kita klik simpan begitu juga dengan yang nomor berikutnya nomor berikutnya kalian kerjakan selesai foto lalu kirimkan disini dengan cara klik tombol apa namanya klip disini lalu klik upload lalu pilih file jawaban kalian yang nomor berikutnya ya ini nomor 2 oke kita akan lihat nanti nah sampai sampai ada tulisan link disini berarti sudah berhasil di upload ada tanda ukuran maksimal upload adalah 10 mega setiap foto yang kalian foto menggunakan handphone insya Allah tidak akan lebih dari 10 mega ya kalian tidak akan lebih dari pastikan di foto kalian ada nama kalian dan juga ada dan juga jelas terbaca gitu ya oke nanti kita lihat apakah foto yang Bapak kirimkan atau jawaban yang Bapak kirimkan dalam bentuk foto tadi sudah jelas terlihat atau belum jangan lupa klik simpan ya nah setelah selesai maka akan ada halaman konfirmasi seperti ini ya try out belum selesai baiknya periksa dulu progres pengerjaan disini sudah dikerjakan 3 pilihan ganda dan sudah ada jawabannya semua AAA seperti ini lalu di bawahnya ada tanda mata kalian bisa klik untuk melihat apakah jawaban yang sudah kalian kirim sudah masuk atau belum ke sistem bisa di klik ini nanti dia akan membuka tab baru seperti ini kelihatan gak ini tabnya bapak share nyepak ini seperti ini ya nah berarti di nomor 4 ini sudah masuk jawabannya gambarnya sudah ada dan sudah terlihat jangan lupa setiap jawaban kalian baik itu di kertas ataupun di buku tuliskan namanya ya oke supaya tidak ini nanti oh ini jawaban saya nih sini oh iya sesuaikan dengan ini kalau kalian mau menulisnya di buku gak masalah lebih bagus malah sudah ada garis-garisnya ya jadi lebih rapi di buku kalian gak apa-apa yang penting satu foto ini adalah jawaban dari satu nomor misalkan ini ya nah kamu cek lagi juga di jawaban nomor 5 seperti ini nah ini kalian lihat bedanya ya meskipun ini jauh motonya tetapi tetap terbaca pastikan ini jawabannya tetap terbaca ya supaya guru kalian juga bisa menilainya dengan maksimal gitu ya kalau tulisannya saja sudah tidak terbaca nanti gimana untuk menilainya gitu ya oke jadi langkah kalian setelah selesai pastikan dulu ini sudah terisi lengkap pilihan gandanya dan jawabannya sudah diterima oleh G-School ya dua jawaban nomor 4 dan 5 ini sudah diterima oleh G-School dan sudah ada isinya jangan sampai kalau kalian klik disini terpotong terpotong cuma setengah di bawahnya sini gak ada misalkan jawabannya ya itu berarti kamu harus kirim ulang bagaimana cara kirim ulangnya nah disini kamu bisa back lagi ya keluar tanpa menyimpan oh sorry selesaikan saja dulu selama prosesnya ini masih ada waktunya bisa di klik selesai oke disimpan jawaban kalian jangan sampai tidak disimpan ya oke karena masih berlangsung kalian bisa kembali ke soalnya untuk memperbaiki jawaban ya ini bapak klik contoh bapak coba start lagi tadi di nomor 5 sepertinya kurang jelas gitu ya kalian bisa klik nomor 5 lalu mengganti jawabannya dengan cara klik tanda klip ini lalu di upload ulang klik upload lagi ya untuk mengganti jawaban misalkan bapak ganti jawabannya dengan ini bapak nulis lagi lalu bapak kirimkan lagi gitu ya dengan file yang baru nah sudah masuk seperti ini lalu simpan pastikan lagi jawabannya sudah terbaca oke ini sudah sedang proses sudah terbaca misalkan gitu ya di close lagi nah kalau sudah selesai kalau sudah yakin semua sudah terisi jawaban esenya juga sudah masuk klik-klik selesai lalu klik oke untuk yakin mengumpulkan nah selesai mengumpulkan berarti tugas kalian sudah selesai menunggu untuk dinilai oleh gurunya gitu ya menunggu untuk dinilai untuk guru oleh guru oke bapak tanya silakan kalian buka untuk guest schoolnya ya ini sudah sudah tergabung disini sudah ada 253 peserta nah disini bapak bisa melihat ya yang sudah masuk contoh disini oh iya nilainya tidak mencerminkan nilai kalian ya ini ya karena ini masih simulasi seperti itu oke sudah banyak ini yang sedang online kalian juga sudah kelihatan sudah masuk jawabannya oke bapak ibu yang lain juga bisa melihat ya ada kelas 91 92 terus sampai ke kelas 87 77 sudah masuk ya 253 peserta bapak refresh bapak refresh lagi apakah sudah nambah dari kalian oke sudah masuk 308 baik bapak akan coba lihat apa jawaban kalian apakah sudah terbaca atau tidak contoh ya oke jawaban misalkan siapa nih contoh saja lah nah seperti ini ya contoh nah ini kan sudah nah disini di guru guru sudah bisa lihat dan sudah bisa masuk jawabannya disini